Jadi bulan lalu, habis diimunisasi, Jose itu demam, rasa obatnya kan nggak enak tuh. Jadi Jose itu gerak-gerak terus, akhirnya jadi tersedap, selemotan, karena dia muntah kan. Sayang deh obatnya, nggak ketelan semua. Perkenalkan, nama saya Felicia, ibu dari Jose yang berusia 4 bulan. Dan kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga. Selama pandemi, sementara kita bermain di rumah dulu ya. Karena pandemi kan kita memang nggak bisa bawa Jose kemana-mana dulu. Apalagi ke tempat keramaian yang tertutup indoor, nge-mall aja nggak bisa. Jadi so far, saya cuma ajak Jose bermain di sekeliling rumah, di taman rumah, atau jalan-jalan dan mobil. Tantangan kita, mami-mami, di jaman pandemi gini memang harus diketat dan disiplin menjaga protokol kesehatan. Apalagi kondisi saya masih menyusui, dan Jose usianya masih 4 bulan. Ibu menyusui kan hormonnya belum stabil ya, jadi mesti hati-hati. Dan daya tahan tubuh bayi di usia ini juga masih rentan untuk terkena penyakit. Makanya saya jadi ekstra jaga kesehatan, jaga kebersihan, demi Jose juga. Nah, pemberian asih juga saya maksimalkan agar antibody Jose terjaga, sehingga dia juga agak gampang sakit. Pernah, jadi bulan lalu habis diimunisasi Jose itu demam. Dari dokter anak ada sih dikasih obat penurun panas, cuman memang kita agak kesulitan mau kasihnya, soalnya rasa obatnya kan nggak enak tuh. Jadi Jose itu gerak-gerak terus, akhirnya jadi tersedak, selemotan, karena dia muntahkan. Jadi sayang deh obatnya nggak ketelan semua. Bener-bener perjuangan banget buat kasih obat ke anak. Nah, langkah pertama, mami pasti searching-searching dulu. Dan baca-baca artikel di babyologist, mami baca pengalaman mami-mami lainnya. Karena kan mami-mami baru ya, jadi perlu belajar sama mami-mami yang berpengalaman. Dan dari sharing mereka, saya paham kalau the first impression atau pengalaman pertama anak saat melakukan sesuatu itu ternyata bisa berpengaruh sama pengalaman dia di kemudian hari, terutama saat minum obat. Jadi, kalau pengalaman pertama Jose pas minum obat itu buruk, khawatirnya ke depannya Jose sudah nggak mau lagi tuh minum obat atau vitamin, dia pasti ngolak-ngolak. Makanya saya langsung cari tahu, ada nggak sih solusi praktis buat mam kayak saya ini supaya nggak ada drama lagi setiap kali ngasih obat ke Jose. Kemudian, mami follow Dr. Browns. Kita ada. Namanya Dr. Browns Pasidos Liquid Medicine Dispenser. Ini jadi favorit dan must-have item mami. Mami rekomend banget pakai Pasidos ini karena super praktis untuk dipakai kapanpun dan dimanapun. Jadi, Dr. Browns Pasidos Liquid Medicine Dispenser ini berbentuk pasifar atau kompeng. Yang jelas sudah nggak asing di mulut anak. Kita dilengkapi dengan injeksi agar memudahkan kita memasukkan cairan obat atau vitamin. Sudah tertera takaran di injeksinya, seperti ini. Nah, dengan maksimum 5 mili atau seukuran 1 sendok teh. Nah, kalau cairannya sudah masuk ke dalam injeksi, kita tinggal pasang pasifarnya. Habis itu, tinggal kita kasih ke baby. Mams juga sudah dapat 2 pieces pasifar ya. Jadi, yang usia 0-6 bulan dan 6-18 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, itu rasa obatnya gimana? Bisa kerasa juga nggak di lidah anak? Sama saja dong, nanti kalau anak merasain pahit, pasti dilepehin lagi. Tenang saja, Mams. Setelah pasifar ini masuk ke mulut anak, otomatis anak kita akan langsung menghisap. Nah, di saat itulah kita menginjeksi cairan obatnya secara perlahan. Obatnya langsung mengalir melewati lidahnya, sehingga si kecil sama sekali tidak merasa pahit. Tips lainnya juga just in case ya dari Mami, kalau babynya menolak, Mami bisa ceritakan dulu ini ke ASI atau susu formula. So, Mams and Dads nggak perlu khawatir lagi, karena si kecil dapat mengonsumsi obatnya dengan nyaman, sesuai dosis, dan tanpa berantakan. Memang nggak mudah untuk memberikan obat kepada anak yang usianya masih kecil. Dan saya paham, semua orang tua pasti mau melakukan dan memberikan pengalaman yang terbaik untuk si kecil. Semoga cerita saya bisa menginspirasi Mams and Dads di rumah agar si kecil mau rutin meminum obatnya. Tetap positif ya Mams, dan jangan lupa meminta bantuan dokter anak jika dibutuhkan. Stay Healthy! Terima kasih telah menonton!